Ya, kita saksikan dari perbincangan Kiai Haji Roma Irama Saya bilang beliau seorang Kiai memang karena perjalanan beliau sudah sepuh ya Sangat luar biasa Bang Haji Roma Irama mengedukasi kita ya Nah, jadi kita simak Bang Haji Roma Irama podcast dengan Dr. Sugeng Sugiarto Seorang ahli ilmu genetika Seorang ahli tes DNA yang sudah kita kenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Forsa fans of Roma dan Sonata Juga Fahmi Tamami Forum Salatul Rahmi Ta'mir Masjid dan Musola Indonesia Kemudian PAMDI Persatuan Artis Musik dan Indonesia Juga Pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat Juga PIN Perisai Idaman Nasional Tentu saja Cluners Dan semua saja pemirsa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ini beliau salah seorang anggota BRIN Badan apa? Riset dan Inovasi Nasional Badan? Badan Riset dan Inovasi Nasional Badan Riset Informasi Nasional Dan beliau sebagai ahli biologi Yang sangat menguasai Mengenai DNA Maaf ya Seperti biasa Kalau di Riset dan Roma Agar Pemirsa tahu Dari keluarga seperti apa Dari Masa Itu Dari Ayat siapa Mohon maaf Berkeluarga berapa orang Seperti itu Ya jadi Saya ini dari pasangan Yang sederhana ya Ayah saya itu Pegai Pemerintah Jadi sama dengan saya LAPNS Saya namanya Iya Sukiman Artomulyo Nama Jawa Ayah Jawa sederhana Sudah meninggal tahun 2008 Jadi tinggal ibu saya Itu Kemudian Ya karena Ayah Yang sederhana Saya sampai kuliah itu Sering andalkan Biasiswa Jadi S1 Masih dibiayai Ayah ibu Kemudian saya S2 Di Kongjim Nasional University Korea Itu udah Biasiswa Pemerintah Korea Yang S3 Di UGM Biasiswa Pemerintah Indonesia Itu Jadi ilmu saya Semuanya di Biologi terapannya Kalau sekarang Ya istri Cuma berani satu Gak berani ikut apa Saya Saya lebih takut istri Daripada takut apa Jadi Anak Alhamdulillah Diberi Allah Sepasang Yang besar Perempuan Yang kecil Laki-laki Atau apakah Anak saya Nanti ingin jadi Sainis Belum tahu Terserah mereka Itu aja Baik dok UGM Ini kan Masalah Polemik Nasab ini Berlanjut Sekian lama Mulai dari Bagaimana Secara historis Secara nasab Yang dipaparkan oleh Kihaji Madudin Kemudian Juga dikontrol oleh Fihak Daripada Baik ya Yang sampai sekarang Juga masih Belum selesai Kemudian Mengarah kepada Tes DNA Memang saya rasa Sesuatu yang Yang logis Dan harus Untuk Memutikan nasab Itu tidak bisa Terlepas daripada Setelah secara Sejarah Kemudian Secara DNA Karena Keturunan itu kan Ada hubungan biologis Antara Laki dan perempuan Baik Dok Pertama yang Saya ingin Tanyakan Sama Antum Apa Motivasi Antum Kemudian Bisa Terjun ke Kancah Polemik Nasab ini Itu awalnya Seperti apa Flashback sebentar ya Yang memulai Polemik DNA itu bukan saya Ada kebetulan Rekan-rekan Dari Aceh Itu berkelahi Di twitter Di twitter Tentang DNA para Habaib ini Kok tidak sesuai Dengan profil Orang Arab Waktu itu Saya hanya Diam saja Karena sampelnya Sedikit Kurang dari 20 Sementara Secara statis Kita baru yakin Kalau jumlah minimalnya 100 Saya baru bersuara Itu tahun 2022 Ketika jumlah sampelnya 100 Jadi Dari situ Saya baru yakin Bahwa Balawi ini Bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja Bukan Luar biasa Ternyata Diam-diam Doktor Sugeng Sugiharto Saudara Itu sejak Tahun 2022 Saudara Ya Berarti Kalau Sejak tahun 2022 Sekarang 2024 Ya Dua tahunan Beliau Sudah Meneliti Nasab Ba'lawi Berdasarkan Tes DNA Ingat itu Jadi mustahil Keturunan Nabi Muhammad Wow Mustahil Sebagai keturunan Nabi Muhammad Luar biasa Luar biasa ya Doktor Sugeng Sugiharto Berat Berat diongkos Berat diongkos Bagi Ba'lawi Tetapi Ini pencerahan Bagi masyarakat Nusantara Terutama Umat muslim Nahdiin Dari umat Kultural Yang merasa Tercerahkan Karena selama ini Para Kiai-Kiai Nggak berani Menolak mereka Ketika Ndawir Nggak berani Ketika menolak mereka Minta anak istrinya Minta duitnya Waduh Benar-benar Ini sebuah pencerahan Meringankan Beban Para Kiai-Kiai Kita Menjadi beban Bagi Ba'lawi Yang berdasarkan Kajian Sejarah juga Tidak terkonfirmasi Mudah-mudahan Ini Ba'lawi Walaupun sakit Anggap ini adalah Belpahit Nggak usahlah Meneruskan warisan Kebohongan Bubarkan Robito Alawi Atau tetap Dipelihara Tetapi Judulnya diganti Namanya diganti Bukan pencatat Nasab Nabi Tapi pencatat Nasab Ba'lawi Itu aja Sudah Kita Kalau mau Dirubah namanya Kita restui Untuk ada di Nusantara Kita restui Sains itu Kalau kita bicara sains Semuanya harus terukur Jadi Dari DNA mereka Itu tidak menambahkan Bahwa mereka itu Sepupu dari Bani Kohen Sepupu dengan Bani Ismail Yang ada di Arab Seperti Bani Mutairi Bani Otaibi Itu sudah banyak yang tes DNA Ternyata Ba'lawi Bukan sepupunya Di Indonesia itu Ada keturunan Nabi Ibrahim Jadi ada keturunan Nabi Harun Ada keturunan Nabi Ismail Ba'lawi Getakutan Ketakutan tes DNA Karena terbongkar Kepalsuannya Mungkin kalau Ini boleh sebut Marga Boleh Bani Subaidi itu Bani Adnan Atau Bani Tamim Juga Bani Adnan Kalau Baswedan bukan Bani Adnan Tapi Bani Ismail Jadi ada keturunan Nabi di Indonesia itu Tapi Nabi Ismail dan Nabi Harun Kalau Nabi Kalau keturunan Imam Ali Itu saya belum Belum menemu Setidaknya secara DNA Kalau kemarin Ada satu Marga Subaidi itu Bilang bahwa ada keturunan Nabi Keturunan Imam Ali Cuma Saya belum melihat profil DNA Belum terpublish Itu saja Itu saja Untung bisa mengatakan tadi Mustahil Keturunan Nabi Sementara untuk mengatakan Bahwa keturunan Nabi Sayyidina Ali Itu belum terkonfirmasi Seperti apa jadinya? Bukan yang di Indonesia saja Jadi ada beberapa yang Berkata bahwa di Indonesia ini Ada keturunan Sayyidina Ali Tapi saya belum melihat Tapi kalau keturunan Sayyidina Ali Yang di luar negeri Sudah banyak Jadi keturunan Sayyidina Ali Ini secara DNA Memang bersepupu Dengan sesama Keturunan Nabi Ismail Juga bersepupu Dengan keturunannya Nabi Harun Itu caranya Mengkonfirmasi Seseorang keturunan Nabi Ibrahim Bahwa darahnya Harus ada capai Bahwa mereka itu Saling bersepupu Ketemu Satu kakek yang sama Sekitar 4.400 Sampai 5.700 Tahun yang lalu Makanya dari sini Kita bisa menggunakan Nugum fikir produksi NU tahun 2014 Bahwa tes DNA itu Tidak bisa dipakai Menetapkan nasab Tapi bisa dipakai Menolak nasab Mantap Berdasarkan fikir Yang sudah ditetapkan Oleh GIGNO Dalam Muktamar NO Yang ke-31 Kalau nggak salah Yang kemudian Diharamkan oleh Pak Alawi Oleh menantunya Rizik Sihab Padahal Rizik Sihab Sebelumnya Mewajibkan Untuk tes DNA Yang mengaku-ngaku Keturunan Nabi Harus tes DNA Tapi sekarang Yang melalui menantunya Mengharam-haramkan Itu tanda Rizik Sihab Tanpa bukti Mengaku sebagai keturunan Nabi Yang paling aneh Para budak spiritual Para muhibin Kok bisa percaya Kepada pengakuan Yang tidak disertai bukti Lucu-lucu-lucu Lucu ya Yang namanya Pak Rizik Lucu sekali Saudara Ngaku-ngaku Keturunan Nabi Tidak bisa membuktikan Sekarang ketika dibongkar Dia marah-marah Saudaraku Marah-marah Malah mencacimaki Moment sweeping Menghasut pengikutnya Pengecut Hanya berani Kalau ada pengikut Coba kalau tidak ada pengikutnya Berani tidak Keluar-keluar Pak Rizik Ya Pak Rizik ini Membatalkan asap Karena kalau secara dena Kakek bersama Antara Bani Alwi Star cluster Bani Alwi Jadi di antara Bani Alwi Ini juga tidak satu kakek Kira-kira 12 kakek Bayangkan Kalau yang sudah terpublikasi Star cluster yang Kakek bersamanya 1100 tahun yang lalu Kubatillah Ini kalau denanya Kakek bersamanya Dengan Bani Ibrahim Itu 40.000 tahun yang lalu Kan tidak mungkin kan Karena Nabi Ibrahim Tidak sampai 6000 tahun yang lalu Oke Sebentar dong Ya sebentar Sebentar ya dok Saya mau komentar nih dok Tuh saya lihat Ada komentar-komentar Dari pengikut Rizik Yang sudah terkooptasi Dan terhegemini otaknya Oleh dokterin Yang tersesat Kasian muhibinnya Udah keracunan dokterin Akhirnya tidak bisa berpikir Akal sehatnya Padahal Rizik tidak punya bukti Dia sebagai keturunan Nabi Kecuali hanya klaim Sepihak dari dirinya sendiri Tanpa bukti kok dipercayai Dasar muhibin Muhhibin sudah kehilangan Akal sehat Yang ada hanya sebuah Hasil pemikiran Yang sudah dihipnotis Dipengaruhi oleh Bah Alawi Saya sangat kasihan sekali Saya sangat kasihan sekali Antum menyebut satu figur Yang bernama Bah Alawi Ubaidillah Sementara menurut penelitian Ki Imaduddin Ubaidillah ini tokoh fiktif Bukan tokoh sejarah Antum yang antum maksud itu Tes DNA dari kalangan Ubaidillah itu dari mana? Begini Kita menggunakan tes DNA itu Dari yang mengaku keturunan Ubaidillah Dari yang mengaku Tapi kalau diperiksa hasil tes DNA-nya Mereka itu kakek bersamanya Itu 900 tahun yang lalu Jadi tepatnya Sohib Mirbad Keturunan ketiga atau keempat Dari Ubaidillah Kalau catatan loh ya Bukan DNA Kalau DNA yang bisa dikonfirmasi Itu cuma Sohib Mirbad Itu kakek bersamanya Dengan Bani Ibrahim Misalnya Baswedan lah Dengan Baswedan Itu kamu temukan kakek bersamanya 40 ribu tahun yang lalu Itu yang kita pakai alasan Menolah nasabnya Karena Nabi Ibrahim Tidak mungkin hidupnya 40 ribu tahun yang lalu Jadi kalau DNA-nya membuat Umur hidup kakek bersamanya Jauh dari bukti sejarah Kita tolak Kelan itu kita tolak Sementara kalau Bani Kohen Bani Mutairi Bani Otaybi Atau Bani Saud Raja Saud sekarang Bani Falas itu Raja Uni Merah Tarap Terima kasih abangku Bang Suradi Salam Rahayu Kang Rahayu 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 Kang Salam Pancasila Sudah gendat Tuhan Ya Pada masa ini Kedok kaum Habib Habib terbongkar Bagi siapapun yang masih Kekeh Membela kaum Yahudi Askenasi Siap-siap Ikut Hancur Ya Karena Kebenaran pasti Punya jalannya Untuk menang Jangan hanya Bermodal Doktrin Pengakuan Tanpa Bukti Kita simak Ini penuturan Dari ahli Dari ahli Genetika Alidin NA Ilmu pasti Yang sudah Menemukan fakta Ba'alawi Mustahil Cucu Nabi Cucu Nabi Muhammad S.A.W. Dari mana Terus dengan Bani Alawi Keturunan Ali Dan Bani Kohen Itu kakek Bersamanya Antara 4.400 Sampai 5.700 Tahun yang lalu Itu kan era Nabi Ibrahim Jadi Mereka Bisa kita Fokuskan Mana yang Keturunan Rasulullah Mana keturunan Nabi Ismail Tapi kalau Sudah Bani Alwi Ini sudah Nggak perlu lagi Karena kakek Bersamanya Sesuai perhitungan Matematika Itu 40.000 Tahun yang lalu Bani Alwi Sudah diputuskan Sudah dihitung Secara teliti Berdasarkan Ilmu Matematika Dan Sudah ditemukan Kakek Bersamanya Bang Soher Mipak Sopo mau Dan Berdasarkan Tes DNA Dia tidak Terbukti Tetapi justru Terbukti Mustahil Sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik Antuk Antum Begitu Meyakinkan Tadi mengatakan Nasab Ba'alawi Mustahil Keturunan Rasulullah Dari data itu Tadi Dan Antum Tadi mengatakan Sudah Mentes 100 orang Atau 100 lebih Artinya Ada bukti Dari 100 orang Maksudnya Orang itu Dimana Siapa Begini Ini yang merasa Keturunan Bani Alwi Itu Memeriksakan Diri Kemudian Mempublish Itu mereka punya Goodwill Sebenarnya Punya Niat baik Mencari Kerabatnya Orang Tadi Mencari Kerabatnya Itu Dipublikasi Mereka Mereka Merasa Sebagai Bani Alwi Kemudian Kira-kira 183 183 Kemudian Oleh Adminnya Itu Ditolak 30 orang Diberangi 30 kan Berarti Berarti Asisanya Jangan ke Bani Alwi Tapi Itu pun Kalau kita Tes Kita Lihat Kita Proses Datanya Paling Berasal Dari Minimal 12 Kakek Saya Belum Selesai Menghitung Padahal Kalau Benar-benar Keturunan Obadi Harusnya Dari Satu Kakek Cuma Yang Sesuai Profilnya Ke Sohimir Bata Cuma Dari Hablu Group GY 32613 Dan GY 32612 Itu Yang ketemu Kakek Bersamanya Itu Ternyata Dengan Bani Ibrahim Yang Lain Kakek Bersamanya 40.000 Tahun Yang Lalu Tidak Masuk Akal Dasar Penolak Jadi Yang Ada 130 Sekian Dari Bani Alawi Yang Telah Melakukan Tersdiena Ternyata Melihat Terkonfirmasi Bukan Dari Rasulullah Hanya Dua Yang Keturunan Rasulullah Tapi Dibalahwikan Karena Satu Orang Keturunan Imam Musa Al-Qadim Satu Orang Lagi Keturunan Sayidina Hasan Padahal Bahalawi Mengklaim Keturunan Sayidina Usen Sayid Musa Al-Qadim Bukan Kakeknya Bahalawi Walaupun Itu Mbak Alawikan Jadi Bisa Jadi Anggota Robita Alawiah Kita Sarankan Untuk Tes DNA Kenapa Bisa Jadi Anda Sebenarnya Bukan Dari Keturunan Bahalawi Tetapi Anda Dibahlawikan Nah Bisa Jadi Ketika Anda Tes Dena Ketemu Oh Bahalawi Ini Ada Yang Hapluglup C1 Ternyata Setelah Diteliti Ada Yang Kasusnya Seperti Itu Jadi Kalau Seperti Itu Kita Maklum Kenapa Karena Memang Bahalawi Sukanya Membahlawikan Jadi Jangankan Orang Orang Itu Yang Sudah Diungkap Dokter Sugeng Orang Yang Sudah Mati Jadi Bahalawikan Iya Kan Iyalah Itu Yang Tentang Makam-makam Sumo Diningrat Dipahlawikan Parah Hati-hati Jadi Para Robito Alawiah Anggota-anggotanya Itu Kita Sarankan Untuk Tes DNA Saja Siapa Tahu Anda Benar-benar Keturunan Rasulullah Dan Anda Terbukti Bukan Robito Alawiah Atau Bukan Bak Alawiah Jadi Anda Ngapain Gitu Ya Sebaiknya Yang Di Robito Alawiah Sendiri Tes DNA Supaya Anda Ketahuan Diri Anda Apakah Ba'lawi Atau Bukan Gitu Karena Bisa Jadi Anda Bukan Ba'lawi Tapi Diaku Atau Mengaku Ba'lawi Karena Pengen Mendapatkan Pengakuan Dari Robito Tahu 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 Ba'lawi Ba'lawi Ini Tes DNA Saja Tidak Ada Ruginya Lalu Buat IDCAT Kartu Hasil Tes DNA Anda Kartu DNA Apa Hapoglup Apa Gitu Kalau J1 Berarti Anda Walaupun Dianggap Sebagai Ba'lawi Anggota Robito Alawiah Anda Adalah Bukan Ba'lawi Sebenarnya Berdasarkan Tes DNA Jadi Seperti Itu Kita Sarankan Kepada Robito Alawiah Anggota Anggotanya Untuk Tes DNA Supaya Jelas Anda Asli Ba'lawi Atau Bukan Baru Ketemu Dua Orang Ini Yang Keturunan Nabi Tapi Bukan Keturunan Ubaid Bukan Dari Ba'lawi Oke Sebagaimana Saya Utarakan Tadi Bahwa Di Podcast Ini Kita Ingin Mencari Satu Satu Konfirmasi Kejelasan Dari Alinya Maka Roma Yurama Bukan Ulama Bukan Ahli DNA Oleh Karena Itu Saya Mengundang Para Ahli Dari Ahli Sejarah Saya Undang Dari Dua Fihah Kemudian Ini Penuh Saya Garis Bawain Ini Penting Menurut Saya Haji Roma Irama Itu Ulama Tapi Beliau Sendiri Tidak Mengklaim Dirinya Ulama Ingat Haji Roma Irama Tidak Mau Mengklaim Dirinya Sebagai Ulama Padahal Kalau Saya Bandingkan Dengan Bahar Ya Itu Kealimannya Jauh Lebih Alim Bang Haji Roma Irama Keilmuannya Jauh Lebih Lebih Bang Haji Roma Irama Bang Haji Roma Irama Saja Tidak Mengklaim Dirinya Ulama Tapi Sekelas Kroco Curut Bahar Mengklaim Diklaim oleh Para Pengikutnya Sebagai Ulama Ya Kemudian Rijik Kemudian Siapa lagi Itu Jindan Apalagi Itu Si Husein Al-Atos Husein Ba'agil Dan Sebagainya Ya Astagfirullah Contoh Bang Haji Ya Berilmu Walaupun Berilmu Tidak Mengklaim Sebagai Ulama Ya Padahal Beliau Banyak Sekali Manfaatnya Itu Kontribusinya Kepada Masyarakat Luar Biasa Bang Haji Ya Dari Ahli Genetika Juga Dari 20 VIA Karena Kemarin Saya Sudah Mengundang Namanya Romel Agus Romel Jika Beliau Juga Pernah Berdiskusi Dengan Antum Saya Melihat Di Youtube Dan Sebagai Bagaimana Saya Katakan Ketika Gus Romel Dari Fihab Bahlawi Berdialog Dengan Kiai Iman Itu Dialognya Sangat-sangat Ilmiah Sangat-sangat Polite Sangat-sangat Gentleman Selalu Saya Mengatakan Saya Bahagia Melihat Itu Karena Bukan Dengan Cacimaki Bukan Emosi Tapi Betul-betul Ilmiah Begitu Ketika Saya Melihat Beliau Berdiskusi Dengan Gus Romel Ini Sangat Ilmiah Tidak Ada Cacimaki Tidak Ada Hujat Menghujat Betul-betul Ilmiah Intellect Dalam Conteks Ini Ada Gus Romel Menitikan Pertanyaan Apa Berkenal Antum Akhir-kira Begini Bertanya Coba Mana Ini Titipan Dari Gus Romel Kepada Saya Untuk Ditanyakan Antum Karena Beliau Dapat Info Bahwa Podcast Selanjutnya Adalah Antum Apakah Haplogrup J Itu Dapat Menentukan Seseorang Said Karena Dalam Haplogrup J Satu Strip J Dua Terdapat Dari Etnis Lain Seperti Apa Bisa Jadi Begini Ya Karena Ada Terdapat Dari Etnis Lain Ingat Saya Perlu Kasih Tahu Bocoran Ilmu Dari Ilmu Sosologi Antropologi Bedakan Antara Ras Dan Etnis Ras Itu Adalah Pengelompokan Manusia Berdasarkan Ciri Fisik Bisa Jadi Berdasarkan Genetika Yang Sama Etnis Atau Suku Itu Pengelompokan Manusia Itu Berdasarkan Kebudayaan Yang Sama Ingat Itu Sehingga Satu Etnis Ya Itu Bisa Saja Itu Karena Dia punya Kebudayaan Yang Sama Dia Satu Etnis Tapi Bisa Jadi Genetikanya Berbeda Ya Itu Ingat Ini Ini Banyak Orang Yang Tidak Paham Atau Seringkali Orang Itu Memutar Balikan Salah Kaprah Jadi Ingat Etnis Itu Adalah Pengelompokan Manusia Berdasarkan Ciri-ciri Budaya Yang Sama Kalau Dia Punya Kebudayaan Yang Sama Belajar Bahasa Yang Sama Tinggal Disitu Mulai Kecil Budayanya Tahu Dia Hanya Menggunakan Budaya Jawa Maka Disebut Dengan Etnis Jawa Ini Contohnya Ini Contoh Ya Tapi Kalau Ras Itu Ya Misalnya Ras Yahudi Ya Itu Berdasarkan Ciri-ciri Fisik Fisiknya Apa Termasuk Genetikanya Apa Seperti Itu Ya Perlu Dipahami Jadi Jelas Pertanyaan Rumel Itu Menandakan Dia Bukan Seorang Ulama Bukan Seorang Ahli Sejarah Dia Nggak Ngerti Apa Bedanya Antara Genetika Apa Bedanya Dengan Suku Etnis Itu Nggak Ngerti Dia Dulu Pernah Terbongkar Itu Si Rumel Katanya Mbak Lewi Rumel Itu Sebenarnya Pernah Dibongkar Ya Ngaku-ngaku Tahu Sejarah Indonesia Tetapi Dia Nggak Ngerti Sejarah Papua Dia Bilang Viral Itu Dulu Di awal-awal Polemik Nasab Katanya Rumel Papua Tidak Dijaja Belanda Katanya Rumel Papua Itu Tidak Sah Atau Indonesia Nggak Berhak Atas Papua Katanya Yang Bipara Itu Mengatakan Bung Karno Bukan Orang Hebat Lalu Mengatakan Belanda Itu Seorang Yang Sah Pemerintahan Belanda Di Nusantara Nah Ini Rumel Jadi Kamu Kalau Masih Percaya Rumel Kedungguan Akut Sama Dengan Kamu Masih Percaya Kepada Benasa Balawi Sebagai Kita pakai Matematika Sederhana Hablur Grup C Itu Munculnya Kira-kira 42.000 Tahun Yang Lalu Yang Dikatakan Sayyid Itu Keturunan Imam Ali Yang 1.400 Berarti Tidak Semua C Keturunan Nabi Tapi Keturunan Nabi Pasti C C Cuma C Mana C Cabang Mana Yang Keturunan Nabi Jadi Masalah Jadi Patokannya Ingat Itu Semua Keturunan Nabi Pasti C Bukan G Itu Ahlinya Yang Ngomong Semua Keturunan Nabi Pasti C Mantap Kan Tau Dustin Hoffman Itu Keturunan Nabi Harun Itu Bukan Syair Itu Keturunan Nabi Harun Itu Tapi Bukan Syair Itu C J Satu Lupa Itu Keturunan Nabi Harun Dia J1 Tapi Cabangnya Beda Kalau Keturunan Nabi Ishak Itu C Y 30 81 Maka Keturunan Nabi Ismail J Z 1884 Kan Kelihatan Angka Belakangnya Beda Nah Itu Makin Kebawah Cabang Cabang Seorang Kakek Kalau J Keturunannya J Semua Tapi Cabang Yang Mana Akan Membentuk Sendiri Misal Saya Punya Anak Empat Adik Saya Punya Anak Empat Juga Nanti Akan Membentuk Aplugrub Cabang Seperti Pengurus MO Ada Pusat Ada Wilayah Ada Ranting Aplugrub Juga Sama Ada Aplugrub Induk J Itu Induk Namanya Superglade Yang Kebawah Cabang Cabang Nah Cabang Mana Yang Syair Kalau Untuk Imam Hussein Mudah Itu Adalah JFG 30416 Karena Putranya Cuma Satu Imam Alia Sajat Tapi Kalau Untuk Imam Hasan Sampai Sekarang Belum Selesai Karena Anaknya Banyak Jadi Belum Semua Periksa Oke Selanjutnya Ini ada Pertanyaan Yang Kedua Apakah Ilmu Genetika Ini Dapat Dipertanggungjawabkan Karena Teori Baru Akan Selalu Bermuncul Ya Ilmu Itu Apalagi Tanggungjawabkan Penjelasannya Secara Matematis Statistik Dan Teori Baru Itu Tidak Selalu Mengugurkan Yang Lama Bisa Jadi Kok Bisa Masih Ada Yang Bertanya Tentang Ilmu Eksak Ya Sungguh Luar Biasa Muhibin Itu Dari Pesanan Muhibin Ya Aneh Eh Kamu Itu Bagaimana Itu Kalian Itu Tidak Percaya Sama Sain Anda Itu Kok Anti Sain Gitu Loh He Buk Ipin Aduh Kok Bisa Lebih Percaya Doktrin Gitu Cerita Kurovat Gitu He Kan Saya Anda Diajak Maju Usah Banget Bagaimana Kamu Ikut Fahamnya Orang-orang Yaman Ini Kalau Kamu Seperti Orang Yaman Makan Nanti Indonesia Ini Akan Seperti Yaman Gak Maju Yaman Ketinggalan Di negara Yang Keteknologinya Ketinggalan Sosial Politiknya Ketinggalan Ekonominya Ketinggalan Perang Terus Jadi Salah satu Faham Yang kita Lihat Dari Fahamnya Para keturunan Yaman Yang saya Sebut Faham Hadromisme Habibisme Atau Yamanisme Tarimisme Ini Suka Perang Mereka Suka Perang Napsunya Gede Napsu 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 Parah 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 Saudaraku Ayo Kita bangkit Bangkit Saudaraku Cerdaskan Diri Waduh Ini salah pencet Tadi Oke Kita lanjut Mana tadi Tadi sudah Parah Parah Ada gangguan Saudaraku Lalah Sabar Jadi Jelas ya Berdasarkan Tes DNA Mbak Lawi Tidak Terkonfirmasi Sebagai Keturunan Rasulullah Dan Mustahil Sebagai Keturunan Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Berarti Anda Ketika ke dokter itu Percaya dengan ilmu Genetika Kalau Anda Percaya ilmu Pengobatan Ilmu Pangan Untuk makan Ya Anda harus Konsisten Percaya juga Dengan ilmu Genetika Untuk nasab Jangan pilih-pilih Ilmu Genetika ini Yang menerima Hadian Nobel Sudah 24 orang Lebih loh Sudah di uji Oleh Oleh Sesama ahli Jadi para ahli itu Saling mengawasi Jangan sampai Rekannya salah Ingat itu ya Ilmu Genetika ini Adalah ilmu Pasti Science Janganlah Anda Mengulang kebodohan Yang pernah terjadi Beberapa tahun yang lalu Ya Pada tahun yang lalu Tahun yang lalu Pada tahun-tahun Yang dulu ya Kalian masih ingat tuh Di jaman Aufklärung Bagaimana Sebelumnya Pada Masa itu Para gereja Katolik Lorma Itu ya Dia itu membuat Doktrin Bahwa bumi itu Datar Sudah sering gak Kita sampaikan Dulu Ketika belum Ditemukan ilmu Pengetahuan Ya Tentang Planet ini Para baklawi itu Harusnya paham Tentang ini Harusnya paham Para muhibin juga Harusnya paham Jadi dulu Para agamawan Dari gereja Katolik Lorma Itu menyebutkan Bahwa bumi itu Datar Padahal Setelah diteliti Oleh Kopernikus Diteliti oleh Galileo Itu bumi itu Bulat Dan Matahari sebagai Pusat Tartas Surya Ya kan Nah Seorang ilmuwan Seperti Galileo Yang mengukap Kebenaran ilmiah Malah dianggap Bidah Lalu Galileo Apa yang terjadi Konsekuensinya Menentang Doktrin gereja Menentang Doktrin agamawan Dia ditahan Sampai kemudian Galileo mati Dalam status Tahanan Ya mati Dalam status Tahanan Ya Saya jadi ingat Recik ya Untung Recik siap Sekarang sudah Di Bebaskan Murni Coba kalau Dia belum Dibebaskan Murni Bisa-bisa Dia Outcoid Dalam status Bebas Bersarat Ya Jadi Pak Recik Jangan mengulangi Kesalahan lagi ya Supaya tidak Dipidanakan lagi ya Jadi kita kembali Kepada itu Kopernikus Akhirnya Kopernikus Itu meninggal Dalam status Tahanan Kiai Imaduddin Dan Dokter Sugeng Ini mirip-mirip Jadi Melawan Doktrin Yang salah Yang sudah berapa-apa Diyakini sebuah kebenaran Bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Dan Para Ba'alawi ini kan Mengaku sebagai agamawan Ya Yang mengulang doktrin Ya kan Saya yakin Ilmu pengetahuan Yang akan menang Science yang akan menang Kebenaran ilmu yang akan menang Tinggal tunggu waktu Masyarakat lama-lama Akan tercerahkan Teredukasi Sehingga sebenarnya Tidak perlu Pernyataan resmi Dari lembaga manapun Karena masyarakat Sudah bisa literasi sendiri Dengan kemajuan ilmu Dan teknologi Masyarakat itu bisa Mengukur sendiri Mana yang benar Dan mana yang salah Masyarakat sudah bisa tahu Berdasarkan tes DNA Ba'alawi mustahil Keturunan Rasulullah Tidak perlu penyataan resmi Dari lembaga manapun Tinggal Anda menggunakan Akal sehat apa enggak Itu aja Ya Betul kak Kita lanjut ya Kita lanjut Ini ya Dan nyatakan Sekarang progres Kelihatan sekali Dari ke hari Dari bulan ke bulan Itu semakin banyak Orang yang sadar Bahwa Ba'alawi bukan Keturunan Rasulullah Sudah banyak orang yang bersuara Berani Tampil yang tadinya Enggak berani Contohnya Bang Haji Romairama Bang Haji Romairama Baru lebih dari Satu tahun ini Polemik Nasab berjalan Baru beliau berani mengungkap Banyak sekali tokoh-tokoh lain Seperti Gus Rofi Mukhlis Dari ketua KBN Kesatria Apa itu Kesatria Nusantara itu ya Nah Barisan Kesatria Nusantara itu pun Akhirnya bersuara Setelah Bang Haji Bersuara Jadi karena Dia ngefans sama Bang Haji Nah Jadi ketika Bang Haji bersuara Pengikut-pengikut Bang Haji Fans-fansnya Bang Haji Ikut bersuara Dan ikut Dengan fahamnya Bang Haji Mau menyuarakan kebenaran itu Jadi jelas ya Kebenaran Akan menang Tanda-tandanya sudah jelas Ya Polemik Nasab ini Menunjukkan yang menang adalah Ilmu Ilmu pengetahuan Sain Tanda-tandanya sudah jelas Dokter Sugeng Sudah mengungkapkan itu Ya Jadi tolong Para Muhibin Sadar sedikit Dan para Ba'lawi Anda cukup melatih diri Untuk membiasakan Dalam situasi Masyarakat yang sudah Tidak percaya lagi Anda sebagai Ketua Rasulullah Jadi Cara yang baik Untuk menyikapi Pola Punggung ini Bagi Ba'lawi Adalah menerima Dengan ikhlas Situasi kondisi Yang terjadi Di Nusantara Bersyukur Bangsa Nusantara Masih menerima Anda Masih Bersikap baik Tidak Mengusir Anda Itu yang harus Anda lakukan Para Ba'lawi Jadi Anda Harus bersyukur Bangsa ini Masih menganggap Anda Saudara Paling tidak Bang Haji sudah menyebutkan Ba'lawi masih dianggap saudara Saudara seagama Dan saudara SekTP KTP NKRI Lanjut Sehingga Kalau misalnya Ada bantahan Harus data lawan data Kalkulasi lawan kalkulasi Tidak boleh Data hanya Dilawan dengan narasi Tidak boleh Betul Tidak boleh Data hanya Dilawan dengan narasi Ba'lawi Tunjukkan datamu Dan apalagi Tidak boleh Data dilawan dengan Persekusi Emosi Tidak boleh Pak Mudor Jok emosi kau Jok ismosi Rejek Jok ismosi kau Rejek Jok emosi Jangan marah-marah Jik Sudah tua kau Sama dengan aku Data harus dengan data yang lebih kuat Kemungkinan besar Menguatkan yang lama Daripada menggugurkannya Coba ambil contoh Profesor Al-Jahis Zaman Binahdi Abbas Ya Itu tidak bicara evolusi Apakah Darwin itu Menggugurkan evolusinya Al-Jahis Enggak Memperkuat malah Mungkin ada koreksi Tapi enggak Enggak apa Enggak menggugurkan yang lama Ada koreksi Iya Tapi itu kan memperbaiki akurasi Yang diperbaiki adalah akurasinya Nah ini Jadi pertanyaan yang Tadi ditanyakan oleh Rumel Melalui surat Mungkin WA atau apalah Kepada Bang Haji Dan itu saya yakin juga Pesanan dari Muhyibin-Muhyibin Dungu Ya Jadi jelas Perkembangan ilmu Akan terus terjadi Dinamika Tetapi Perkembangan ini Bukan menggugurkan Atau menghilangkan Disiplin ilmu Ya Contoh Tentang ilmu Geografi Yang menemukan Data bahwa Yang menjadi pusat Tata surya adalah Matahari Yang ditemukan Data bahwa Bumi itu bulat Nah Perkembangan ilmu itu Menyempurnakan Yang kurang akurat Lebih akurat lagi Dan ilmu genetika Nanti Akan menyempurnakan Bahwa Alawi Akan semakin Kelihatan jelas Tuntas Seperti matahari bersinar Kata mereka Kalau dokter ini Kelihatan jelas Nanti Bahwa Alawi Bukan keturunan Rasulullah Berdasarkan tes Jadi perkembangan ilmu Genetika Nanti akan memperkuat Dan memperjelas Bahwa Alawi Bukan keturunan Rasulullah Mustahil sebagai Keturunan Rasulullah Makanya Bahwa Alawi Harus mulai Ikhlas Menerima kenyataan Pahit Ya bukan Pahit Kalau dianggap Sebagai keturunan Yahudi Tidak usah sakit hati Yahudi itu Banyak yang prestasi Teknologi mereka Kejeniusannya Luar biasa Ada banyak yang baik Jangan melihat Yang buruk Saya Melihat Bahwa Alawi Ini tidak semua Saya anggap buruk Semua orang Dianggap buruk Tidak bisa Tapi kalau soal Nasab Yang baik Yang buruk Semuanya harus terima Karena Nasab itu Bicara tentang Genetika Ilmu Gebiologi Di dalam tubuhnya Ngalir Genetika siapa Jadi walaupun Genetikanya G Ya kita terima Karena orang Genetikanya G Grupnya itu G Upload grupnya G Tidak semuanya buruk Tidak semuanya jelek Ada yang baik Sama Kita sebagai orang Pelibumi Tidak semuanya buruk Tidak semuanya baik Ada yang baik Buruk Itu biasa Oleh karena itu Bak Alawi Jangan merasa dirimu Paling mulia Harus masuk surga Yang jelek pun Masuk surga Yang pezina Masuk surga Yang jahat Masuk surga Enggak Kalau kamu salah Ya dihukum Makanya saya Heran tuh Yang dulu viral Bahar Semit Pengennya Ketika di pengadilan Ngomong kepada hakim Teriak Di dalam tubuh aneh Mengalir darah suci Rasulullah Maunya dia itu Mempengaruhi hakim Supaya diputuskan Dia bebas Keturunan nabi Harus dibebas Enggak Saya syukur Walaupun bahar Mengklaim dirinya cucu nabi Tetap dihukum Sesuai dengan Kesalahannya Itu Kan sudah jelas Nabi juga Menyebutkan dulu Rasulullah menyampaikan Viral itu hadisnya Bahwa Jika ada Anakku Fatimah Mencuri Handa kata mencuri Itu akan dipotong tangannya Oleh Rasulullah Nah ini bukti bahwa Tidak ada imunitas Baklawi Alul baik saja Itu kalau Mencuri dipotong tangannya Katanya Rasulullah Apalagi baklawi Bukan alul baik Apalagi baklawi Bukan keturunan nabi Mustahil keturunan nabi Rasulullah Itu baklawi Berdasarkan tes DNA Lanjut Dari dokter Sugeng Selanjutnya Apakah benar Isu Nasab ini Jadi Perbincangan internasional Oleh Pakat-makat Sepertinya Di dunia Arab Kalau dunia Barat Tidak ambil Betulis Karena Yang jadi Yang memperhatikan Memang umat Islam Nah cocok Kalau di dunia Barat Tidak peduli Dengan Nasab Karena dia Mengedepankan Rasio Logika ilmiah Ilmu pengetahuan Dan teknologi Kalau di dunia Arab Itu memang Jadi perbincangan Jadi Kesimpulannya Masalah Nasab Ini memang Di perbincangan Di dunia internasional Bahkan Sampai ke Malaysia Jadi saudaraku Kalian itu Tidak usah Bingung Apakah sebuah Isu itu Sudah mengglobal Menginternasional Atau belum Satu negara saja Selain Indonesia Dia memperbincangkan Itu sudah go internasional Tidak perlu lebih Banyak lagi Tidak perlu Satu negara saja Malaysia saja Sudah bicara tentang Isu Nasab Itu sudah Menginternasional Ya Saya itu dulu Pernah mengikuti Sebuah seminar Judul seminarnya Adalah seminar Internasional Saya pikir Banyak negara Yang ikut Yang ikut Hanya dua negara Waktu itu Apa Malaysia dan Singapura Hanya dua orang Dua orang itu Sudah judul seminarnya Adalah seminar Internasional Jadi Polemik Nasab Ini sudah Bisa dipastikan Ini sudah Menjadi isu Internasional Sudah dibicarakan Di dunia internasional Kenapa Karena Yang sudah Pasti itu Malaysia Ya kan Bahkan Para netizen Saya pernah mendapati Itu Saya pernah mendapati Pemirsa saya Ada di Amerika Serius nih Serius Ada yang di Inggris Ada di Yunani Serius itu Komen itu Ya Jadi saudaraku Rumel Abbas ini Aduh gedunguan akut Masih mempertanyakan Apakah Isu Nasab ini Sudah go Internasional Sudah Pakar-pakar Internasional Sudah membahas itu Ya Buktinya Ada Seh Madi Rojai Loh Seh Madi Rojai Kan bukan tinggal Di Indonesia Itu artinya apa Sudah isunya ini Dibahas oleh Pakar-pakar Internasional Ya Kayak gitu aja Masih ditanyakan Mail Rumel Ya Kita lanjut Dari Dr. Sugeng Jadi Dan apalagi Oleh Gai Imad Memang diinternasionalisasi Gai Imad sudah Mengeluarkan Vlog Dalam Bahasa Arab Nah Mungkin Mungkin Saya nanti akan Mengeluarkan tulisan Dalam Bahasa Inggris Harus Doktor Saya sangat Mendukung Doktor Tulis tentang Nasabah Alawi Di dalam Jurnal Internasional Harus itu Supaya Jurnal Internasional Ikut Dalam Ajang Diskursus ini Bahlawi Mana tahu Jurnal Internasional Tahu gak kamu jurnal Gak tahu Ceritanya Gak tahu Muhyibin Saya tanya Tahu gak jurnal Internasional Gak tahu Jurnal itu Ada yang Dicetak Ya Ada yang Online Ya Nah Itu Gak tahu Mereka Makanya ada Si Wafi Dan para pengikutnya Ketika Kihimadudin Mendownload Sumber Dari Internet Wah Itu Dinafikan Padahal Dunia Digital ini Tidak bisa Menafikan Dunia Maya Jadi Sekarang ini Banyak sekali Sumber-sumber Ilmu Yang sudah Ada Di Internet Ketika Orang menafikan Internet Tanda-tanda Dia Akal sehatnya Sudah Mungsert Ya Karena Doktrin Gitu aja Ngaku pinter Ngaku ulama Ngaku pinter Dari mana Ya Kamu gak Mengikuti Perkembangan ilmu Tak Gimana Kamu gak Mengikuti Perkembangan ilmu Pengetahuan Malah Menafikan ilmu Pengetahuan Anti-sain Kamu ngaku pinter Dari mana Ya Ngaku pinter Dari kandang gebo Katanya Pak Rizik Siap Ya Saya hanya Meminjam istilahnya Rizik Siap Bukan saya sendiri Lanjut Tapi Tapi tujuannya Kita akan Mencintai Rasulullah Biar umat Umat Islam Yang Tidak bisa Berbahasa Indonesia Pun Bisa paham Masalahnya Apa Betul Betul Doktor Apakah Ada Penelitian Dari BRIN Terkait Hal ini BRIN itu Penelitiannya kan Berdasarkan Berdasarkan Perintah Pemerintah Ya Tiba presiden Ya memang Tidak ada Jadi Untuk sementara ini Tidak ada Jadi dia Penelitian yang Independen Yang saling terpisah-pisah Antara peneliti Kitanya yang bisa Mencinkronkan Misalnya Penelitian Bani Ali oleh Doktor Hadi Amili ya Kita cocokkan Dengan penelitian Bani Cohen oleh Doktor Michael Hammer Tapi mereka bukan Bekerja sama lalu Independen Gak tergantung Satu sama lain Ahli lainnya Yang bisa melihat Data-data yang Disembangkan oleh Doktor Hammer Seperti ini Data yang disembangkan Oleh Doktor Hadi Amili Seperti ini Terus kemudian Diolah Begitu Kalau BIN BIN itu Interesnya Untuk kepentingan Indonesia Bukan hanya Kepentingan umat Islam Gitu Baik-baik Ganya agak panjang nih Dok Apakah benar Beranggali yang dikrim Sudah S-DNA Sebanyak 180 orang Di Penelitian DNA Itu Hoks Jadi gini Totalnya hari ini sampai Hari ini 183 Mereka merasa Orang tes DNA itu gunanya untuk apa sih Mencari kerabatnya Dia merasa Bahlawi Dites Nanti dicari kerabatannya Dari 183 itu Oleh adminnya Yang ditolak oleh Sebagai Bahlawi Ada 30 orang Itu kita bisa Anggap Bahlawi Sampai Robito Alawiah Mengeluarkan data Bantahannya Data bantahannya Loh Bukan bantahan Loh Bantahan itu Ananya narasi saja Tapi Data bantahannya Yang benar Seperti ini Nah ini Perlu digarisbawahi Robito Alawiah Bahlawi Seperti mudor Rizik Sihab Dan lain-lain Anda harus menunjukkan Data bantahannya Bukan bantahannya saja Kalau cuma membantah Itu namanya narasi saja Tanpa bukti Jelas ya Apalagi Membantah sambil emosi Walah Apalagi Membantah sambil Apa namanya itu Mempersekusi Walah Ayo kita Ilmiah Kita dukung Orang-orang awam Semua pada menanti Siapa yang ilmiah Dan itulah yang ilmiah Yang akan diikuti Bukan yang hanya doktrin Sampai itu Tidak tersajikan Itu bisa kita Enggak benar Data itu Ditindih data Bukan data Dilawan dengan narasi Cuma nunjukkan Enggak benar Yang benarnya Enggak ditunjukkan Enggak bisa seperti itu Data harus lawan data Betul Mereka Kali Cipu Hari kan ada Konfrontasi Antara Guru Gembul Sama Siapa Agus Rohel Tentang Data-data Dari Bahlawi Katanya Menurut Menurut Guru Gembul Enggak valid Atau Mencurigakan Sementara Menurut Dikoreksi Benar Dari Guru Gembul Menurut Menurut saya Benar Guru Gembul Jadi begini Dalam Genetika populasi Satu generasi itu Antara 25 Sampai 33 Tepatnya Tepatnya Kalau 33 Tepatnya Dalam 100 tahun Itu Tiga Generasi Jelas ya Menurut Dokter Sugeng Yang benar Adalah Guru Gembul Enggak tuh Beratikan Rumel Abbas Salah Bahasa Karsennya Bohong Dia berusaha Memframing Seolah-olah Yang salah Guru Gembul Lalu dia Membuat Video Judulnya Ngajari Guru Gembul Harusnya Yang ngajari Itu adalah Guru Gembul Ngajari Rumel Karena Guru Gembul Itu terbukti Seorang sejarawan Pendidik Punya Ijasa Lulusan Fakultas Sejarah Dia punya Ijasa Sarjana Pendidikan Sejarah Rumel Apa Ini ya Perlu dikanis bawah Ini Biar ngerti Guru Gembul Itu seorang Ahli sejarah Rumel Ngaku-ngaku Ahli sejarah Guru Gembul Itu seorang Sejarawan Historian Sejati Rumel Ngaku-ngaku Historian Dan itu Juga sudah Dibantah oleh Kiamadudin Rumel Itu bukan Seorang Sejarawan Mungkin dong Dari Misalnya Dari generasi Balawi Sekarang Sampai yang Dulu Itu semua Baru punya Anak pertama Umur 40 tahun Enggak mungkin Makanya Terata-rata Kalau enggak 25 Ya 33,33 Sekarang Kalau Satu generasi 25 berapa? Kan berarti 56 generasi Sampai Imam Ali Sekarang Kalau Tadi Berapa 33,33 ya Kalau 33,33 Atau 100 tahun Tiga generasi Maka Sampai Imam Ali Adalah 42 Generasi Itu paling pendek Berapa sih Kalau 25 56 kan Makanya Kalau dia Umur 40an Tahun Seperti Bar Sumit Kira-kira Tori Sik Sihab Itu paling pendek Harus 42 Paling panjang 56 Kalau dia 57 Oke Masih bayi Oke Kurang dari 10 tahun 57 wajar Itu guru gembur Sudah kritis Dari jumlah angka Generasinya Bener Pembelan rumah Kan enggak bisa Misalnya Saya katakanlah Generasi 35 Terus mewakili 20 juta orang Semua 35 Enggak bisa Kayak gitu Semua harus disambling Statistik Begitu 95% nya Itu bisa kita Deskripsikan Dengan persamaan Matematik Itu baru bisa Kita yakini Nah itu Dalam studi Genetika Angka yang lebih Sering dipakai Adalah Pergenerasi itu 25 tahun Atau 33,3 tahun Disuruh Disitu Saya lebih cenderung Membenarkan pendapat Guru Gembul Selanjutnya Menurut Romel Yang sudah Memverifikasi Bahalawi Bahalawien Enggak sampai Setelah orang Sementara Antum Antum Begini kan yang Antum Menanggapi ini Begini Iya Harumel Memverifikasi apa Otoritasnya Dia enggak punya Otoritas kan Misal Misal Abda lah Anggap aja Marganya Nasution gitu Romel tanya Apa bener Anda Nasution Apakah boleh marah Jangan rasa Nasution Dipertanyakan lagi Oleh orang yang Enggak punya otoritas Mempertanyakan Apa yang Nasution Sama 10 orang itu Bukan berarti Yang 133 Bukan Balawi Enggak mau jawab Otoritasnya Rumah lah Apa untuk bertanya itu Karena disitu Sudah ada 3 orang Adwin di Family 3 itu Mereka yang punya Otoritas untuk Menanyakan Rumahnya sebagai Orang luar Apa Hanya untuk Mempertanyakan Nasab orang Ini kan Melakini itu Dari Gerbal Tapi kan Enggak diberi Wenang oleh Family 3 Yang diberi Wenang adalah Adminnya Sudah ada petugasnya sendiri Saya pun Kalau merasa Sebagai biolog Bertanya ke mereka Enggak etis dan Enggak pantas Karena enggak dikasih Otoritas Kalau saya ditunjuk Jadi administratornya Oleh Family 3 Boleh Itu 10 itu Bukan berarti Yang lain 133 itu Bukan Balawi Bisa jadi Mereka Enggak mau jawab Pertanyaan Rumel Enggak bales Enggak bales Enggak bales itu kan Berarti enggak jawab Enggak mau jawab Enggak mau jawab Dengan enggak jawab Itu beda Rumel itu Kalau tanya langsung aja WA Orang nomor WA saya Ini cuma Pengen apa Pengen Ngetes depan orang banyak Ini Rumel Kelihatan loh Pansos Pengen ngetes Dokter Sukeng Di depan orang banyak Padahal Sudah punya nomor WA Dokter Sukeng Dan sudah terbukti Selama ini kan sering Komunikasi Dengan Dokter Sukeng Dulu Si Rumel juga ngaku Katanya Dokter Sukeng Itu temennya Ya kan Berarti kan punya kontaknya Dasar Rumel Gebongkar Anda masih percaya Rumel Dengan pola pikir Rumel Kayak gini Tahu kan Anda yang masih percaya Rumel Masih percaya Khabib-Khabib Pak Lawi Terkait nasab Dan kajian Rumel Anda terus terang Saya pertanyakan Logika ilmiah Anda Ya Karena Sudah berkali-kali Rumel terungkap Kebohongannya Kalau saya Enggak boleh mengatakan Kebodohannya ya Saya Katakan Enggak usahlah Saya lebih lalu lagi Rumel sudah terbongkar Kesalahan-kesalahannya Nah Itu lebih adem ya Lebih-lebih Sejuk ya Tapi kadang-kadang Saya keceplosan Rumel Orang Bukan sejarawan Kita lanjut nih Udah ini Kebongkar nih Bobroknya Rumel Ya Mending besok diundang lagi Kita berdua Saya rucak Dokter Sugeng nantang Besok diundang lagi Berdua Dengan Rumel Saya rucak Rumel Nah itu Mel Rumel Kamu bukan ahlinya genetika Kamu hitung-hitungan matematika Itu jelas kalah Sama Dokter Sugeng Karena kamu bukan Bakatnya disitu Bakatnya kamu Rumel Gedabrus Memframing Ya Memutar balikan fakta Itu bakat Bakat lo Rumel Mudah-mudahan Rumel Nonton video sini I love you Jangan marah Rumel Kalau kamu marah Berarti kamu Subuh pendek dong Berarti membuktikan Kamu bukan seorang ilmuwan Ilmuwan itu harus bisa Kontrol diri Gak boleh marah-marah Ya Soalnya kalau orang sudah marah Itu nanti logika Akasanya gak jalan Kalau gak benar-benar Buktikan Orang-orang yang suka marah Itu logikanya gak jalan tuh Ya Gak bisa mikir Makanya jangan suka marah Saudara Belajar untuk sabar Kontrol diri Kendalikan emosi Ya Kita lanjutin lucu sekali Dokter Sugeng nih ya Rumel Rumel Kasian deh lu Ya Kita lanjut nih Ya Hasil akan memperanyakan Apakah benar Memang sampel orang Dari kelompok Quraysh Ternyata hampir Tidak ada yang cocok Dengan kelompok Yang digadang-gadang Sebagai Bani Hashim itu Dan Tidak ada satupun sampel Dari keturunan orang-orang Yang mengaku keturunan Bani Habas Yang berada di kluster Yang sama Dengan kelompok Yang dijadikan referensi itu Bagaimana menurut dokter Ini saya bertanya ke Bapak-bapak sekalian Pertanyaan ini bawa data enggak Mana Bani Habas Ada enggak Itu juga enggak Cuma narasi Sekarang contoh Bani Habas Ada Habas bin Abdul Muntalib Ada Abas bin Abdul Muntalib Eh Abas bin Ali Ada Abas bin Abdul Muntalib Paman Nabi Ada Abas bin Ali Berarti keponakan Nabi kan Abas yang mana dimaksud Oh iya Ini kalau orang enggak sekolah Yang mau pasti seperti ini Pertanyaannya enggak detil Penanyanya Dungu itu dok Namanya dok Alias goblok itu penanyanya ya Tanya itu Jangan narasi yang dibuat-buat Anda harus juga pakai data By data Apa benar Ya Itu namanya memframing Seorang ahli Ilmuwan mau diframing Mau dijebak Dengan pertanyaan yang Tidak bermutu Tidak berdasar Tidak berdata Hati-hati Ya jelas ya Majlip ini namanya Ini jawaban yang luar biasa Dari dokter Sugeng ini ya Ya kan Kemudian apakah benar Sebagai sampel orang Dari kelompok kures Ternyata hampir tidak ada Datanya enggak di bawah kita Kita mau nilainya seperti apa Kalau pertanyaan Nah sih ya Enggak lah Yalah anak lulus S2 Pertanyaannya seperti ini Harusnya lebih detail Rumel Rumel Kamu benar-benar Mau menelanjangi dokter Sugeng Malah ditelanjangi sendiri ya Kamu Anak lulusan S2 Pertanyaannya enggak detil Kayak Mohon maaf ini setelah saya Kayak orang enggak sekolah saja Mel Malu deh Ya Malu deh Kamu Mel Maunya Menjatuhkan dokter Sugeng Jatuh sendiri kamu Kasian deh lu Ya Kures yang mana gitu Karena di proyek family tree Memang ada proyek kures Dan Bani Asim Ada lagi proyek Yang lebih besar Proyek Bani Asim dan Kausins Bani Asim dan Kausins ini Termasuk JL862 Jadi kuturunannya Nabi Lut juga ada Jalan 862 itu lebih gede lagi Kita harus membandingkan lagi Dengan Bani Kohen Ada lagi proyek Kohen Family 3 Family Project Kohen Enggak cukup satu proyek Sebanyak mungkin datanya Untuk memverikasi tiap Bani Kalau pertanyaan segini Tabelnya aja enggak disampaikan untuk kita Maksudnya Ya Gimana Rumel nih Ya menurut Gatot nih Bang Gatot terima kasih Itu bukti ketololan Mukibin ya Dari Bang Apa ini ya Sekonar Si Rumel Jongos Bahalawi Yang cium-cium kaki dan tangan Cium kursi bekas duduknya Kabib Lucu nih Ya Dari Bang Suleiman Ya Al-Fatih Habib Rumel Sadar Biar enggak geda brus ya Ya Rumel itu sudah terbukti ya Saya sudah ungkap berbagai kesalahan ya Kalau enggak boleh mengatakan itu kebohongan Rumel Itu sudah banyak Ya Anehnya masih ada itu pengikut Rumel ya Masih ada yang memuja-muji Rumel ya Itu mungkin Robot kali ya Yang mana gitu Ternyata Bang Rumel ini sudah dikasih paper-paper ya Sudah terbuka Sudah terbuka Dr. Sugeng Banyak ya Sumber-sumber yang bisa dipelajari Rumel Mungkin Rumel memang Mungkin malas baca gitu ya Kalau saya enggak boleh menyebut Dia itu enggak punya kesempatan baca Atau bisa jadi Daya tangkap membaca dia yang rendah Mungkin yang daya literasi dia yang rendah Sehingga Sudah dikasih data Maunya disuluh belajar sendiri Enggak bisa-bisa dia Atau mungkin sudah mempelajari Enggak paham-paham Akhirnya pertanyaannya seperti yang Yang tadi kita dengarkan bersama ya Si Rumel ini ya Facebook dia pakai Apanya ternama-nama Profesor Anatoly Kleosov Tapi enggak di screenshot Putih komunikasinya apa Jadi tentunya ternama orang Akhirnya saya kasih ini Tolong kamu review Tulisannya Profesor Anatoly Kleosov Saya kasih tulisan aslinya Dalam bahasa Rusia Jadi Profesor Anatoly Kleosov ini Sudah meneliti bahwa Apakah benar Syed Sharif itu Keturunan Rasulullah Udah ada Kita tunggu aja Pak Rumel apakah sanggup bacanya gitu Jadi kesimpulan Ya Balawi, Ban Ibrahim Perumel apa sanggup yang membaca Iso-Iso enggak bisa baca itu Karena pasti bicara angka-angka Rumus-rumus Jadi kebatal karena enggak ada data pendukungnya Jadi kalau kalian misalnya Misalnya kalian orang yang dimisah hasil kan O ya Maksudnya di 1 juta tahun lagi Anakmu keturunan laki-laki-laki Garis lurus ya tetap O Cok cuma O-nya ada cabang-cabang Yang di belakang angka itu kan cabangnya Misalnya CZ2329 Itu keturunan Nabi Ibrahim pasti di situ semua Kemudian CY3081 Itu Nabi Isa kan Maka keturunan Nabi Isa Enggak punya Y3081 Keturunan Nabi Ismail Punya Z1884 Maka keturunan Nabi Isa Enggak punya Z1884 Tapi dua-duanya harus punya Z2229 Siapa yang punya Z2329 tadi? Nabi Ibrahim Mutasi Nabi Ibrahim Itu diwarisi oleh seluruh keturunannya Sampai kiamat nanti Tapi keturunan Nabi Isa Otomatis tidak mewarisi mutasinya Nabi Ismail kan Keturunannya Nabi Ismail juga otomatis Tidak mewarisi keturunannya Mutasinya Nabi Isa Tapi pasti mewarisi mutasinya Nabi Ibrahim Begitu Oke jadi Gus Romel Ini sudah Mudah-mudahan Anda puas dengan jawaban Dokter Raubang ya Luar biasa Mbak Haji Orang baik hati ya Mbak Haji Romel ya Didoakan Mudah-mudahan Anda puas dengan Jawaban Dokter Sugeng Tapi bagaimana bisa puas Wong dia itu memuaskan sponsor ya Ya mungkin bisa puas Tapi demi sponsor Ya dia tidak akan pernah puas Karena ketidakpuasan dia akan mengalirkan Pundi-pundi rupiah Dari sponsor ya Kemudian ada pertanyaan lain gak? Cuman itu Cuman itu Mungkin untuk Gus Romel nanti Kalian kita ngobrol ya Di podcast saya Berhentikan sama Dokter Ubang ya nih Biar Sekelir-kelirnya Insya Allah Ya betul Bang Haji Kita tunggu ya Bang Haji Hadirkan Bang Rumel Dengan Dokter Sugeng Berdua Walaupun Tanpa kehadiran Bapak Taufik Asegap Karena Bapak Taufik Asegap Kita duga ketakutan Ya mohon maaf Pak Taufik Karena dia ingin cari aman saja Daripada dia keluar Nanti malah Membongkar Kebobrokan dari Pak Alawi Lebih baik dia diem saja Cari aman Tidak apa-apa Pak Taufik Lebih Enggak usah marah ya Memang Ada satu Kita kalah pendapat ya Dok Untuk melakukan Finalisasi yang clear Dan objektif Kira-kira Anda sepakat gak Bahwa Ini harus Memang harus ditentaskan kan Sampai Sampai clear betul Seperti itu kan Nah Tentunya harus ada Mediator Kalau Satu Kelompok yang Netral Untuk menguji Keabsahan Fihak mana Apakah Fihak Dokter Hugeng Atau Rumail Dalam Hal Apa Genetik Juga Terhadap sejarah Fakta sejarah Kiyai Imad Dan Siapalah Dari Apa Ini Untuk dijadikan Satu kata kalah Satu seminar Satu dialog Sehingga Menghasilkan Satu keputusan Yang konkret Kira-kira Dokter setuju Untuk itu Setuju Yang penting Di Apa Diadakan Di tempat Yang punya Otoritas akademik Itu penting Karena Kalau otoritas akademik Itu kan Ilmuwan itu Kerjanya Sebagai manusia Bisa salah Tapi gak boleh bohong Jadi memperkecil Kesalahan Dan kebohongan Itu Sebaiknya Di otoritas akademik Sebaiknya Di kampus Di fakultas MIPA Biologi Atau Dan sejarah Ada Yang membimbing Dalam ilmi Profesor sejarah Dan profesor biologi Jadi Akar tidak sampai Jatuh ke debat kusir Itu Itu Saya studi sekali Bahkan saya sedang mengundang kok Saya sedang mengundang Walaupun bahasanya Di vlog saya Saya tulis sebagai HW Badi lah Tapi saya bilang Kita ada kan di kampus Di Universitas Indonesia Yang terbaik Terserah UI boleh IPB boleh ITB boleh UGM boleh Tapi Yang ngawasi harus Profesor genetika Profesor sejarah Moderatornya yang paling gak S2 Kan S2 itu Kalau bahasa Inggris Sudah master ya Kalau S1 Undergraduate Belum lulus Jadi itu sarannya Ya Tapi Juga dilihat S2 nya dok Karena saya juga Ketemu Oknum-oknum Ya S2 Dia itu Memang ya Kalau mau S2 Kan harus Lulus minimal Lulus TOEFL Atau yang lain Tapi ada yang Lulusnya itu Lulus-lulusan Dia punya Ijazah S2 Tapi bahasa Inggris Mungkin gak bisa Hati-hati Karena ada S2 Yang abal-abal Jadi harus Bener-bener Diuji dulu dokter Walaupun dia Sudah ngaku S2 Dites dulu Kapasitas ke S2 nya Autoritas keilmuannya Jangan-jangan Dia abal-abal Ya Jadi ya Silahkan Bawa Bawa Pak Aligenetika Profesor Silahkan gitu Itu saya rasa sih Mungkin apa bisa Mewujudkan dengan Mengundang UI Atau gimana tuh Perkara cepat selesai Oke Silahkan Oke yang saya dengar Bahwa Antum juga Menggunakan referensi-referensi Dari ahli genetika dunia Seperti dari Rusia Dari Itu Bisa dijelaskan Dari siapa Terus seperti apa Jadi begini Penelitian keluarga Nabi itu Yang mulai adalah Keluarga Untuk keluarga Nabi Harun Yang mulai pertama Itu Dr. Kaskoreki Dan Dr. Thomas Waktu itu Ya biaya masih sangat mahal lah Kurang akurat Kemudian diteruskan oleh Dr. Michael Heimer Baru terpetakan Jadi dari Bani Harun itu Ternyata minimalnya Berasal dari Yang terbuktikan Kakeknya Itu dari 4 Table Group C1 C2 Dan R Oke kan gak ada kan ya Ini gak ada klusternya C2 ini berasal dari Satu Dua kakek C2 Berarti dari itu Bisa disimpulkan Nabi Harun yang cuma satu Kemudian yang R Kakek bersamanya 11.800 tahun yang lalu Itu kan bukan Usianya Nabi Harun Oke kita terima Informasi pertama Bahwa Yang kakek bersama 3000 tahun yang lalu Adalah C1 C458 gitu ya Waktu itu belum ketemu Hablu Group yang lebih muda lagi Karena Karena biaya sangat mahal lah Waktu itu tahun 2000 Kemudian ada Sayed-sayed Ya maaf ini Banyakan memang Sayed si Harus kita akui gitu ya Mencari keluarganya gitu ya Ketemu Imam Ali Menurut dia Imam Ali Ya kita adun Dua-duanya ini Sama-sama C1 Dari datanya STRnya ketemu Kakek bersamanya Itu antara 4.400 Sampai 5.700 tahun yang lalu Itu kan era usianya Nabi Ibrahim Kalau kita data Pakai Balawi Itu ketemu Kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu Masuk akal gak Sebagai itu Era hidup Nabi Ibrahim Jadi dalam penelitian Kalau kita belum bisa Mencari kepastian Siapa yang Keturunan Imam Ali Yang bisa kita lakukan Adalah tolak lah Yang gak mungkin Keturunan Imam Ali Jadi yang kita buang Itu yang kita tolaki dulu Yang gak mungkin Menghabiskan waktu Ya gini Misalnya kita penelitian Tentang ikan lah Kalau ngumpul Yang kita tolak ikan mana Ikan yang busuk-busuk dulu kan Busuk-busuk buangi Atau kalau penelitian ikan Dicari pengaruh Pengaruh Enzim terhadap lemak Makanya kita cari Yang ikan berlemak Bukan ikan yang sedikit lemak Nah Balawi ini Posisinya adalah Yang paling tertolak Salah satu ilmuwan Rusia Itu Dr. Anatol Klosov Yang mungkin keturunan Nabi Itu hanya C1 dan C2 Yang mungkin Dia belum memastikan satu Yang lain apa Jadi gak mungkin G itu gak mungkin Coba tanya adik-adik kita Yang penelitian Ilmu pasti Pasti memang buang Yang tidak mungkin Karena nanti kalau yang gak mungkin Diteruskan Ya laboratorium itu mahal Jadi kita teliti Yang mungkin-mungkin saja Biasanya kita penelitian Pendahuluan dulu Yang paling mungkin Akan disediakan lebih lanjut Yang gak mungkin Sudah dipangkas Oke oke Clear Clear Masya Allah Subhanallah Clear 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 ya Clear Clear memang Ya clear ya Haji Romairama Mbak Sampaikan Clear Clear Mbak Mungkin Haplogrup G itu ya Dari Baalawi itu keturunan Rasulullah Ya ingat Haplogrup G itu jelas Bukan keturunan Rasulullah Jadi Baalawi tolonglah Tolong Anggota Robito Alawiah Tolonglah kalian tes DNA Buktikan apakah anda itu Haplogrupnya G Karena bisa jadi anda Haplogrupnya G, G1 atau G2 Kenapa? Karena bisa jadi anda orang yang Mbaalawi saksikan diri anda Karena ingin mendapatkan Pengakuan dari Robito Atau anda yang diklaim sebagai Baalawi Oleh Robito karena anda keturunan asli Ya supaya apa? Mengacaukan pikiran orang Yang tidak paham Supaya orang bisa Dikacaukan pemahamannya Orang-orang yang kurang literasi Yang taklit buta Yang tidak berdasarkan ilmu Padahal mengaku kiai Mengaku ulama Jadi tidak sedikit Oknumonum kiai Oknumonum ulama Yang kehilangan akal sehatnya Hanya karena didoktrin oleh Baalawi Ditakut-takutin neraka Diiming-imingi surga Sehingga dia kehilangan Akal sehatnya Tapi saya bersyukur Ada kiai-kiai Ulama-ulama Yang masih memegang tinggi Kejujuran ilmiah Dia tidak taklir buta Seperti Doktor Seorang profesor Profesor Doktor Said Agil Sirot Luar biasa Terima kasih dokter Agil Sirot Yang mendukung Tesis ilmiah Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani Itu sungguh Menginspirasi Warga Nahdiin Kultural Pada umumnya Jadi Tadi Penjelasan dari Doktor Huggong Bahwa beliau Ternyata juga Setelah mengkonfirmasi Masalah Apa Hapulu Grup ini Juga ya Dari Internasional Seperti itu Pemirsa Masya Allah Artinya inilah Manfaatnya Kita Cover both sides Meminta penjelasan Dari Kedua belah pihak Untuk mendapatkan Penjelasan yang objektif Yang terang Berderang Setelah itu Ini Beliau tadi menyampaikan Memang harus ada Satu lembaga Yang netral Yang membuat Yang memastikan bahwa Ini benar Ini salah Nah itu lembaganya adalah Civilist Akademika Tadi beliau Menyalankan Kalau gak dari UI Dari Ya dari manapun Dengan catatan tadi Bahwa Seperti yang beliau Utarakan tadi Nah Kenapa Kita harus mengejar Ini sampai tuntas Karena Kebenaran itu Memang harus Diperjuangkan Karena itu Kita semua Harus mencari Kebenaran Bukan pembenaran Nah selanjutnya Bahwa Seandainya Nanti Terselenggara Kita belum bisa Menyimpulkan Secara Final Karena Walaupun Beliau telah menyatakan Bahwa Bahalawi ini Mustahil Keturunan Nabi Beliau telah menyatakan Bahkan Mustahil Keturunan Nabi Ibrahim Ini Antum Menjawab Tidak Menjawab Kan datanya Nah nih Saya itu Berhutang budi Kepada Bahalawi yang Mau tes DNA Mereka lah Paklawan sesungguhnya Bukan saya Sebagai Sainter Kalau gak ada Datanya Saya harus bicara apa Tapi Bahalawi Bahalawi ini Terutama yang di luar negeri Berani tes DNA Berani Menyatakan Nah Itulah Paklawan sesungguhnya Silahkan Abah berdoa Buat mereka Karena mereka lah yang membuka Kotak Pandora Kebenaran Bukan saya Kita kan cuma Memproses datanya Sejarahnya Mereka lah yang berani tes DNA Berani membuktikan Berani mempublish Kemudian dibantu oleh Bani Ismail yang lain Karena kita tidak bisa hanya Mengandalkan satu Bani Ali dan Bani Balawi Harus ada Bani Ismail Sebagai pembanding Harus ada Bani Ishak Sebagai pembanding Baru bisa kita simpulkan Jadi ya Sebagian dari Balawi Yang mau tes DNA Di luar negeri Dan mempunyai Dibrasi itu Adalah pahlawan Dalam membuka kebenaran ini Bahwa Masjidullah Allah Barangkali ada yang mau ditambahkan lagi Begini Sedara-sedara Kita itu membuka Masalah ini Interesnya apa? Karena kita mencintai Rasulullah Rasulullah Kita tidak ingin Nasab keluarganya Diaca-aca Karena secara hukum biologi Kalau berasal dari satu katek Haplogromnya adalah sama Haplogrom itu adalah Dari haploid Haploid itu adalah Bagian DNA kita Yang tidak berkombinasi Jadi dari Nabi Adam Sampai ke kita Kromosunnya itu Tidak berkombinasi Tapi tiap tiga Atau empat generasi Selalu catatannya ditambahkan Jadi misal Dari Nabi Adam Ke arah Mungkin anaknya yang pertama Ada catatan gitu ya Setelah itu baru mana Anak cucu Gijet, buyut Baru ada catatan lagi Memang loncat-loncat Tapi akan terus Diwariskan terus Keterunannya Sampai Kalau ya anggap aja Kiamat Nggak sampai 1 miliar tahun lagi Itu catatan itu Nggak bakal hilang Luar biasa Ya Ini dari Waha ini Seruan komando Komando terus Kita laksanakan Untuk edukasi umat ya Saudara aku Bukan untuk persekusi Dan provokasi Dari Bang Maradini Said Ki Haji Ima Dudin Hanya meneliti Dan meluruskan sejarah Badan curian Nabi Yang sebenarnya Sedangkan Mudor Rizik Bahar Ceramahnya Menghasut dan Memprovokasi umat Berarti dia Mengadu domba umat Ya jelas dia itu Bukan keturunan Nabi Bukan ulama Itu nggak cocok Nggak memenuhi kriteria Sebagai ulama Mbak Alawi itu Sebagian Ong-nong-nya Yang ulama itu Yang saya tahu Diantaranya adalah Profesor Dr. Kores Sihab Ini baru Punya otoritas keilmuan Yang nggak sesuai dengan beliau Udah lepas itu Mbak Alawi harus seperti beliau Kalau mau diakui keulamaannya Makanya kalau menikah setia lah Nanti repot Kalau anakmu beda Ablu grup dengan mertuamu Kita itu harus Bahwa Istri kita Harus melahirkan Anak laki-laki Yang ablu grupnya Sama dengan ayah kita Sama dengan kakek kita Dengan kakek buyut kita Allah itu membuat DNA Itu salah satunya Adalah menjaga Kesucian perkawinan Nah ini Kalau Ternyata keturunan Imam Ali Itu ablu grupnya beda-beda Padahal semua mengklaim Jalur laki-laki Beda dengan mengklaim Jalur siksak ya Kalau jalur siksak kita keluarkan Kita percaya Sejata ternyasal Jumlah generasinya benar Kalau mengklaim Jalur laki-laki Hapul grupnya beda-beda Kita harus curiga Ada yang salah disitu Harus kita selidiki Betul Kenapa? Dari satu kakek yang sama Tapi Keturunannya sekarang Tidak berasal dari satu sperma Harusnya kalau keturunan Imam Ali Ya berasal dari spermanya Imam Ali Betul Itu kan dikopi Tadi bilang pakai apa Kisah Wapi dikopi Oleh anaknya Diturunkan lagi dikopi Diturunkan lagi seperti itu Masya Allah Jadi begitulah Allah Memberikan perangkat Untuk menjaga Kesejaan pernikahan Masya Allah Luar biasa ya Penting ini Ya Mudah-mudahan Dari Bang Rasid ya Dari Bang Arahman Mudah-mudahan Dajjal-dajjal Yaman Ya muhibinnya juga Bang Muhibinnya juga Jangan lupa Mendengar dari ini Dari Doktor Sugeng Sekarang sudah jelas Habib Yaman Yang ngaku-ngaku keturunan Nabi Zong Aslinya Yaudi Sudah jelas Bro Ya Sabar tapi ya tetap ya Kita sabar ya Lanjut Subhanallah 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 Jadi ternyata Allah Akbar Sampai kepada Jadi sperma Genetika Ini memang sudah Baik disayang Allah Subhanallah Salah satu maksud Al-Uzul Sejak terjadi keributan Seperti sekarang ini Ini kalau bahasa saya ya Terus saya pernah bilang Bukun asap itu Seperti BPKB dan SDNK Boleh bilang Tapi DNA itu Kayak nomor mesin Dan nomor hangat Harus cocok Kalau gak cocok Yang mana yang curian Bisa BPKB-nya atau SDNK-nya Atau motornya yang curian Itu urusan polisi nanti ya Jadi harus cocok gitu Baik Pemirsa Berkira demikian Terima kasih atas perhatiannya Namun sebelum saya tutup Dok Ini kita hari ini Ada di Bisikan Roma Bincang asik Bara Roma Ini kalau gak habisannya Gak asik Abah ini mewarnai Masa kecil saya Bersiap gak Dulu itu kalau Nober di kampung Pangung terbuka Filmnya cuma dua Abah Roma atau Harkop Itu aja Masa kecil saya Jadi mewarnai Maka kalau Saya disuruh Manggil abangnya Gimana Umur-umur Abah ini dengan ayah Saya cuma beda tiga tahun Nomornya Abah Roma Cuma orang mungkin bangga Saya yang gak enak Orang Jawa Yang Jawi Yang Jawi Gue ya Sopan Masya Allah Masya Keputus Jadi Jadi Bincang asik Bisikan Roma Sekarang ada Bingkisan Roma Maturnon sangat Apa Saya gak bisa Mbak Alas ini Gak apa-apa Dari Oke Ya Assalamualaikum warahmatullahi 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 Saya itu Saya itu Mendengarkan Perbincangan Bang Haji Dengan Doktor Sugeng Sugiharto Yang satu Ulama Ya Yang Sangat Terbukti Keilmuannya Yang satu Adalah juga Ulama Ulama itu kan Ilmuwan ya Sangat luar biasa Enggak ada Capeknya Saya dengarkan Lebih dari Satu Setengah jam Loh Berdama kalian Tuh Ya Luar biasa Saudaraku Ini pasti yang Mendengarkan Kalau dari para Pencerah ini Atau orang-orang Yang sudah Tercerahkan Ini seneng Dengar ini Kalau orang-orang Yang masih Logika akal Sehatnya jalan Yang masih Sehat ya Kejujuran Ilmiahnya Itu pasti seneng Mendengarkan Perbincangan Ilmu Antara Kiyai Saya sebut Kiyai Aje lah Kiyai Haji Roma Irama Dengan Dr. Sugeng Sugiharto Tetapi Bagi orang Yang sedang Sakit otaknya Karena doktrin Karena keracunan Doktrin Walawi Pasti dia akan Marah-marah Emosi Pasti sudah Berasap Kepalanya Ya Nah itu tadi Saya lihat ada itu Sebagian Muhyibin Yang sudah menjenguk Channel kita Saya ucapkan Terima kasih Saya berharap Ya tidak bosan Untuk menemani kita Live streaming Karena setiap hari Saya pasti live Minimal satu kali Dalam 24 jam Di channel kita Channel News Clan Oficial ya Kami ingatkan Bagi yang belum Menekan subscribe Untuk menekan subscribe Demi kepertahanan Channel kita ini Menekan like Pada video ini Juga tanda lonceng Kalau kalian kenal Dengan okronom Habib Atau ada Di grup Whatsappnya Habib Bagikan link Video ini Supaya banyak Habib-habib Atau Muhyibin Bisa menyaksikan Video ini ya Dan Saya selain Live di channel News Clan Oficial Saya bergantian Live di channel Tanda Kejadian Ya Sekali lagi Live News Clan Oficial ini Dan bagi yang Belum menjadi Pelanggan Atau pemirsa Di channel Tanda Kejadian Kalian Kalian bisa Mencari di pencarian Youtube Ketik saja Channel Tanda Kejadian Tanda Kejadian Gitu saja Nanti muncul Silahkan subscribe Karena saya bergantian Live dari channel ini Dan juga channel Tanda Kejadian Tentu kita akan Menginformasikan Informasi-informasi Yang terkait dengan Fenomena Yang ada di Masyarakat Dinamika Perkembangan Hal-hal yang Up to date Dari masyarakat ini Mudah-mudahan Kita misinya Tidak memprovokasi Tidak menyampaikan Ujaran kebencian Itu bukan Mengadu domba Oleh karena itu Jangan salah paham Jangan salah paham Jadi ingat Kalau sudah Menonton channel kita Hatinya harus Berprasangka Positif Bukan untuk Membenci Tapi mencintai Semuanya Kita perjuangkan Kesetaraan Sehingga kita Tidak ingin ada Orang-orang yang Merasa Lebih mulia Daripada Yang lainnya Seperti itu Kira-kira Ya Ya itu saja Yang bisa kita Sampaikan di channel kita Pada pagi hari ini Kita rehat sebentar Habis itu Sebagaimana yang tadi Saya bilang Saya akan live lagi Di channel berikutnya Yaitu channel Tanda kejadian Dengan tema Yang berbeda Terkait Baalawi ini Itu saja Mohon maaf Kalau ada salah-salah Mohon diluruskan Kalau ada salah-salah Ini adalah Live streaming Bisa jadi Kalau ada gangguan Jaringan internet Maka akan ada Suara terputus Tidak jelas Mohon diluruskan Kritik saran Yang konstruktif Tetap kita harapkan Tulis saja Di kolom komentar Apa yang Anda Ingin komentarkan Opini Anda Mudah-mudahan Opini Anda ini Menyejukkan Mendamaikan Dan menjadi Media penyadaran Mudah-mudahan Dari Lantaran Membaca komentar Anda Para muhibin Para baalawi Mendapatkan hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Oke Kita jika persatuan Kedamaian Kerukunan Salam Pancasila Jaya Salam NKI Harga Mati Salam Undang-Undang Dasar 1445 Salam BINIKA Tunggal IKA Untuk semuanya Terima kasih Atas kunjungannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih Terima kasih